Dalam nih Nelayan daerah perbatasan sangat menggantung perekonomian mereka dengan hasil tangkapan laut Kuatnya ombak dan cuaca yang tidak selalu baik belakangan ini Membuat nelayan perbatasan Kepulauan Riau sangat kekurangan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari mereka Untuk mengatasi problematika tersebut Masyarakat yang berada di perbatasan kampung air setokok Kepulauan Riau Memilih membudidayakan ikan air asin Tidak hanya untuk membudidayakan ikan air asin Pemerintah akan bantu warga kampung air Untuk menarik perhatian wisatawan Jika budidaya tersebut berhasil Dan dapat diekspor ke pasar-pasar luar negeri Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau